Hai Assalamualaikum ini hasil pengujian Hai pemasangan logik governor free di PLC PRCU di subrutin ppidproc sebelah kiri yang parameter out59 output ke PLC governor increase 60 yang atau 60 Hai timing decrease terus set ban peset abeban yang terbaca P real Hai kemudian Hai nindak jurekin jubin terus CH ini selisih Hai antara Hai set beban dengan Hai beban terbaca Hai koma i5 sesuai notulen GF nanti ini pembacaan Hai besar beban konversi dari frekuensi governor free GF on ini nanti akan di-force untuk meng-enable level governor free langsung hai 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 beban terbaca 80mw Hai frekuensi di 50hz Hai logik yang dibuat frekuensi dari koma i29 untuk dari data frekuensi governor INC yg TV station yang MP plus 2de tabuk 7 ini diganti dengan koma i29 Wah oke ada selisih beban selisih pintas O60 keluar angka menandakan dia memerintahkan di kris beban di 78 MW ini ketik keluar angka di O60 di kris sama dengan yang M159 bernilai 1 ini tambahkan kom AI ini frekuensi dari kom AI masukkan ini GF governor free belum diaktifkan kita tunggu governor free sampai aktif diaktifkan cepat ini jadi di force 1 governor free aktif governor free aktif di frekuensi 5014 ini akan memberi nilai minus 5,4 MW di 87 74 terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati ini ada decrease penurunan beban karena GF nya memerintahkan turun karena frekuensinya lebih tinggi dari 50 ini GF nya diapak ke atas biar agak gampang lihatnya di PZ ditambah GF dikurangi P real jadi PCH PCH ini yang selisih output ke memerintahkan governor free ya memerintahkan PLC governor untuk naik atau turun beban PCH ini akan memerintahkan untuk increase atau decrease jika lebih dari deadband x 100 berarti lebih dari 45 baru dia aktif ini kalau 17 dia belum ada keluaran perintah increase atau decrease masih 12 nanti diperhatikan nanti kalau dia sampai lebih dari 45 baru ada perintah increase dan decrease seperti ini frekuensinya 5007 dia sudah memberikan penurunan beban sebesar 1,8 MW ini dibagi 100 ya ini GF sudah lebih dari 45 minus nanti ini ada output untuk decrease beban jadi set nya tetap tapi karena frekuensinya naik dia akan memerintahkan untuk turun PCH nya jadi turun selisihnya ini minus 4,2 MW GF nya kita perhatikan GF nya minus 1,8 MW dengan frekuensi 5008 minus 2,4 MW minus 2,4 MW minus 3,6 MW fregansi 5010 minus 3MW ini set apa namanya beban terbacanya sudah turun hai 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 rumusnya 873 dikurangi 180 dikurangi 79 ini 7882 terbaca nama dengan pch-pch kalau dia Hai di lebih dari 45 absolut 45 baru dia merentahkan dikris atau Inggris Hai kalau minus ya dikris plus ya Inggris-inggrisnya yang 59 yang aktif kalau dikris nurunkan huban ot 60 yang keluar angka ini masuk ke deadband 5004 gf-nya nol hai 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 ini sempat inggris ya 59 keluar angka aktif hai 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 kalau on-offnya nih lain di sini on-offnya 10 disini ini angka menunjukkan Hai lebar pulsa waktu 62-62 mili detik satunya saat nilai onnya sepanjang 62 mili detik Hai ini seti-tik satunya Hai Hai nge-tik satunya Hai nge-tik satunya Hai nge-tik satunya Hai nge-tik Hai freksi masih dalam deadband-tik satunya tidak ada penambahan atau pengurangan pembes siamo beban. Ini taset 84MW, ini Chris ya. Makaikan beban, frekuensi masih di tempat, masih dalam deadband, tidak ada penambahan. Atasnya di 5050,05. Di frekuensi 50,06 mengurangi set beban sebesar 0,6MW. 500, kurangin 60,057, kurangin 0,12MW. Nah, ini baru di atas 45, baru ada respon untuk decrease. Ini bagansinya tinggi, kita lihat ini nanti decrease-nya akan muncul angka. Nah, ini yang muncul angka untuk decrease beban. Bebannya terbaca jadi 84MW. Set beban 85 diturunkan, tadi ini diturunkan jadi 84MW. Jadi dari percobaan ini, nah ini sempat, nah ini frekuensi 5015 ya, tinggi ya. Dia nurunin sampai 6MW. Nah, 6MW. Ini beban langsung turun dari 85, turun ke 82. Ini terus, nurunin terus ini. Sampai 81. Nah, ini persiapan untuk ditripkan. Terima kasih.